Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersumpa lagi dengan Lesmana Berfarm Di video ini saya akan memberikan perkembangan Burung Kepodang yang ekornya dicabut ya Jadi tepat 2 minggu ya Ini adalah sudah 2 minggu atau 14 hari Saat ini ekornya itu sudah tumbuh teman-teman Ini kurang lebih ekornya itu kalau dari pangkal ya 3 cm lah ya 2 hingga 3 cm Ini teman-teman bisa lihat ya Itu di ekornya ada warna hitam Nah ekornya warna hitam seperti itu ya Ekor kehitamannya itu sudah sangat jelas sekali disitu ya teman-teman Bisa lihat disitu ya Nah ini menandakan ekornya sudah tumbuh kurang lebih ya 3 cm lah ya 3 cm kalau dari pangkal Karena dari ujung pangkal ini itu dalam ya Nah ekor kehitamannya sudah terlihat pekat yang menandakan burung ini itu adalah jantan ya teman-teman Jadi kalau burung kepodang ya Yang jantan itu ekor bagian tengahnya ya Bulu ekor yang bagian tengah itu hitamnya itu pekat ya Hitam pekat seperti itu Seperti bulu sayapnya juga ini Bulu sayap juga hitam pekat ya Menandakan ini jantan dan ini juga Sering bunyinya itu Merayu ya Merayu Kalau bisa merayu itu artinya burung kepodang ini adalah jantan ya Di video sebelumnya teman-teman Nah ini adalah Sudah 14 harinya ekornya sudah Tumbuh ya Sudah tumbuh 3 cm Jadi ini tumbuhnya mungkin di hari semingguan sudah mulai tumbuh Nah untuk pakannya itu seperti apa Nah teman-teman bisa lihat ya Itu saya menyediakan buah pepaya ya Saat ini saya menyediakan buah pepaya Untuk pakannya itu Selalu ada buah-buahan ya Entah itu buah pepaya ataupun buah pisang Jadi itu adalah Cara yang paling ampuh supaya Bulu ekornya itu cepat tumbuh ya Khususnya untuk burung pemakan buah Seperti kepodang Terus cukan Ataupun kutilang Itu Bulunya itu lebih cepat tumbuh Dibandingkan burung pemakan serangga Ataupun daging Seperti murai ya Dibanding murai Burung pemakan buah itu Tumbuhnya lebih cepat Selanjutnya Pakannya itu hanya Rada pur Kemudian buah pepaya Ataupun buah pisang itu Intinya buah-buahan itu selalu ada ya Antara dua bulan itu teman-teman Kadang saya ada pisang Kadang ada pepaya Pokoknya Tiap hari itu selalu tidak telat Kemudian pemberian jangkrik itu Sesuai takaran ya Paling aman itu Bisa tiga hingga lima ekor Untuk burung kepodang yang sudah gacor Untuk burung kepodang yang sudah gacor Paling aman Tiga sampai lima ekor Baik pagi ataupun sore ya Supaya menjaga Si burung kepodang ini tetap Gacor Jadi gitu ya teman-teman Ada pun Waktu Proses mencabut burung kepodang ini Burungnya itu saya cabut di malam hari ya Lampunya saya matikan Supaya burungnya itu tidak stress Dan juga Alangkah baiknya itu Bulunya itu sebelumnya dibasahi dulu Bulunya sambil dibasahi ya Ketika mencabut bisa di dalam baskom Yang berisi air Ditaruh dalam baskom dalam air Supaya Pori-pori Dari Bekas sayap yang lama itu Dia Waktu dicabut tidak tertutup oleh darah ya Jadi Supaya pori-porinya Supaya tetap buka Dan nanti bisa lebih cepat tumbuh lagi Jadi Burungnya itu Bagian ekornya Dalam keadaan basah ya Sampai pangkal Nah bisa Dibawa keran air ya Ataupun bisa pakai baskom Nah teman-teman Bisa lakukan hal ini Semoga Burung Kepodangnya Tidak masalah lagi ya Kalau misalnya beli ekor Beli Kepodang Om Yokan Ekornya rusak atau apa Ya lebih baik bisa dicabut ya Dicabut Kemudian Kita berikan buah-buahan Dan juga jangkrik ya Harapnya semoga bisa Burungnya cepat tumbuh Dan Bulu yang tumbuh itu Warnanya Lebih mengkilap teman-teman Oke Semoga bisa Bermanfaat Sampai ketemu lagi di Video berikutnya Jangan lupa Sholah dan sholawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton